Intro Hadirin sekalian Bapak Profesor Dr. Gunawan Sumo Diningrat adalah guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Guru Besar Dewan Guru Besar UGM Sebagai bahan referensi Dulu beliau juga menjabat sebagai Dirjen di Kementerian Sosial RI Deputi Wakil Presiden Deputi Bapenas Juga banyak tugas-tugas sosial Tugas-tugas kebudayaan yang telah beliau tunaikan Beserta komunitas di Yogyakarta Terutama di UGM Oleh karena itu berkaitan dengan Kegiatan sosial budaya Yang berhubungan dengan Masalah nasionalisme Sejarah bangsa Bapak Profesor Dr. Gunawan Sumo Diningrat Bisa memberi Wejangan Ular-ular Atau sekedar Pencerahan Buat kita Khususnya Bangsa Indonesia pada umumnya Semoga Natunun Pak Borwati Ibu Bapak yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Semoga menyertai kita semuanya Kali ini kita Membuat satu Perekaman Dari apa yang Kami lakukan Sejak saya mengajar Di Fakultas Ekonomi Kejamada Sejak jadi asisten Menjadi dosen Sampai Menjabat Di beberapa Instansi di Jakarta Sejak dari Bapak Nas Dari kantor wakil presiden Sampai ke kementerian sosial Dan sekarang saya Menjelang pensiun Kembali ke Universitas Gajah Mada Saya ingin Membagi pengalaman Yang ternyata Orang hidup itu Sangat sederhana Yang bisa dirumuskan Yang bisa dirumuskan di dalam Lima tahap kehidupan Lima tahap Orang hidup Yaitu yang percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa Meniru sifat-sifatnya Menciptakan Manusia baru yang adil dan beradab Dilaksanakan dengan kerjasama Gotong royong atau persatuan Dilandasi musyawara dan mufakat Dan menghasilkan kebahagiaan Yang kita sebut sebagai Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Inilah yang menjadi pengalaman saya Yang akhirnya Saya gunakan untuk mengajar Mata kuliah pengantar Ekonomi Pancasila Hari ini Kami sangat berbahagia Dengan Bapak Dr. Purwati Yang merekam Pengalaman hidup saya ini Menjadi materi Bahan Pengantar Ekonomi Pancasila Yang disambung dengan Budaya bangsa Yaitu dengan Karawitan Semoga langkah ini bisa Sangat bermanfaat Dari kehidupan Pancasila tadi Yaitu Perdoman hidup kita Dengan menyebut Nama Tuhan Yang Maha Esa Ketuhan Yang Maha Esa Manusia meniru sifat-sifatnya Menciptakan manusia baru Yang adil dan beradab Dengan cara bersatu Persatuan Di antara sesama Khususnya persatuan antara Bapak dan ibu Sifat Bapak dan sifat ibu Musyawarah dan mufakat Menghasilkan kebahagiaan Manusia baru Yang lahir di dunia Manusia yang berbudiluhur Manusia yang mandiri Manusia yang Berdaya Berdaulat Dan berkuasa Dari pemahaman Pancasila yang sederhana ini Ternyata bisa Diurutkan Di dalam gending-gending Mocopat Dalam Sebelas tahap kehidupan Dimulai Dari manusia lahir Yang disebut dengan Mijil Menjadi manusia yang Melahir dewasa Atau kekanak-kanaan Gendingnya nanti Gending mas Kumambang Menjadi anak Yang gembelengan Menjadi mas Yang kumambang Yang dicita-citakan Menjadi manusia yang Berbudiluhur Namun manusia yang Kumambang ini Kalau tidak Dibimbing dengan baik Harus Dikanti Maka ada Gending Kinanti Dari kinanti ini Akan menjadi Tumbuh subur Seperti daun Yang muncul Daun baru Daun hijau Maka Gendingnya Sinom Setelah Sinom Maka Dia berjaya lah Menemukan Manusia yang Dewasa Menemukan Jati Diri manusia Dewasa Yang disebut Sebagai Jumbuh Sebagai manusia Yang berkembang Melanjutkan Cita-cita Orang tuanya Meniru Cita-cita Menjadi Gendingnya Gambuh Setelah Gambuh Dia bersuka Cita Bertemunya Suami Dan Pria Dan wanita Menjadi Suami Istri Menikahlah Dan mencapai Kebahagiaan Cinta Kasih Yang Ditandai Dengan Gending Asmuro Dono Dari Gending Asmuro Dono ini Menciptakan Keluarga Yang sehat Bahagia Sejahtera Mencapai Cita-citanya Bersama Menjadi Kesatuan Antara Pria Dan wanita Bapak Dan ibu Bapak Sebagai Wadahnya Ibu Sebagai Isinya Wadahnya Disebut Dandang Isinya Namanya Gulo Dandang Isinya Gulo Menjadi Dandang Semakin Besar Gulo Dandang Gulo Cinta Kasih Asmuro Dono Menghasilkan Kebahagiaan Dandang Gulo Disinilah Mencapai Kebahagiaan Keluarga Yang Sehat Bahagia Sejahtera Namun Demikian Sebenarnya Kebahagiaan Itu Tidak Sempurna Karena Suatu Saat Itu Akan Kembali Kepada Manusia Yang Sejati Disitulah Terjadi Persimpangan Di antara Mengejar Jabatan Kekayaan Kekuasaan Atau Menemukan Jati dirinya Kembali Kepada Sang Maha Kuasa Disini Muncullah Gending Yang namanya Durmo Satu Langkah Untuk Menentukan Pilih Yang mana Mengejar Kekayaan Jabatan Duniawi Atau Menunggal Menep Atini Mendekati Sang Maha Pencipta Sering Terjadi Kebimbangan Disitu Disitulah Terjadi Pilihan Padahal Sejati Ngurib Akan Kembali Harus Meninggalkan Kekayaan Jabatan Kesenangan Mengkuri Mengkur Soko Dunia Menuju Kepada Akhirat Kaswargan Gending Gendingnya Maka Pangkur Ngungkuri Kedunya Kembali Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Yang Mijil Tadi Setelah Pangkur Maka Disitulah Kita Menuju Kepada Kasampurnan Mati Sampurno Megat Pisah Antara Fisik Dan Rohani Menep Zero Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa Atine Kosong Melepaskan Diri Dari Semua Duniawi Itu Hanya Satu Berbuat Serba Baik Menciptakan Kebahagiaan Di dunia Megat Kebahagiaan Misah Ketemu Roh Jenangi Megat Roh Gendingnya Nanti Megat Roh Yang terakhir Manusia itu Ketemu Sejati Nengore Pocong Semuanya Ditinggalkan Tinggal Jadi Pocongan Itulah Ketemu Sangkan Paraneng Dumati Gus Yalah Nengkang Murpeng Dumati Manunggal Manusia Dengan Tuhannya Kembali Sang Mahat Manusia Kembali Kepada Kasampurnan Neng Dumati Pocong Tinggalkan Semuanya In Alillahi Wa In Alillahi Juin Kembali Kejalan Yang Benar Langkahnya Adalah Mari Di dunia Ini Berbuat Serba Baik Mencapai Kebahagiaan Dengan Lima Langkah Yang Namanya Mantra Pancasila Dengan Menyebut Nama Tuhan Yang Maha Esa Ketuhanan Yang Maha Esa Manusia Meniru Sifat-sifatnya Menciptakan Manusia Baru Yang Adil Dan Beradab Bagaimana Caranya Persatuan Persatulah Sifat Rahman Dan Sifat Rahim Sifat Dandang Dan Sifat Gulo Sifat Memberi Dan Sifat Menerima Dilanjutkan Dengan Musyawarah Dan Mufakat Bapak Dan Ibu Rahman Dan Rahim Musyawarah Dan Mufakat Terjadilah Kebahagiaan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kalau Sifat Rahman Dan Sifat Rahim Bertemu Bapak Dan Ibu Bertemu Rukun Agawisantoso Lahirlah Bayi Yang Mandiri Sehat Bahagia Sejahtera Lahirlah Jabang Bayi Nijil Jabang Bayi Mas Komambang Terima Kasih Selamat Berjuang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menikmati Mojopat Pancasila Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton